Iya, saudara vaksin Sinovac seperti yang kita lihat tadi sudah dalam proses distribusi, beberapa bahkan sudah sampai di kota tujuan. Segera setelah mendapatkan izin dari badan POM, vaksinasi akan dilaksanakan. Lalu siapa saja dan bagaimana mekanisme vaksinasinya? Kita lihat di sini, pada umumnya, saudara, kelompok prioritas penerima vaksin adalah yang pertama harus penduduk Indonesia yang berdomisili di Indonesia. Dan untuk usianya sendiri ini harus di atas 18 tahun, artinya ini diperitaskan untuk yang sudah 18 dan mungkin anak-anak nanti belum masuk di dalam jadwal ini. Kita lihat seperti apa tahapan-tahapannya, ada 4 tahap, saudara, di mana vaksinasi ini akan dilakukan. Yang pertama adalah ini dilakukan pada bulan Januari hingga April 2021. Tahap pertama sasarannya adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan ini termasuk dokter, kemudian asisten, naskah, termasuk mahasiswa juga yang bekerja di fasilitas kesehatan. Tahap dua masih di bulan Januari hingga April 2021. Ini sasaran-sasarannya lebih kepada petugas pelayanan publik seperti mereka yang bekerja sebagai TNI, Polri, kemudian petugas yang bekerja di bandara, stasiun, terminal, maupun pelabuhan. Dan juga sahanya itu, sasaran selanjutnya adalah di bulan Januari hingga April ini adalah warga yang berusia di atas 60 tahun. Kita lihat tahap 3 dan keempat, yakni dari mulai April 2021 hingga tahun depan, Maret 2022. Sasarannya ini yang pertama adalah masyarakat rentan dari aspek geoparsial, sosial dan ekonomi. Ini contohnya adalah warga yang tinggal di daerah-daerah rentan dengan infeksi COVID-19 atau tingkat penularannya tinggi. Kemudian masih di bulan April 2021 hingga Maret 2022, sasaran berikut adalah masyarakat pelaku ekonomi dengan pendekatan kluster dan juga ketersediaan vaksin. Bagi Anda saudara yang termasuk dalam kelompok prioritas dan sasaran vaksin, ini wajib divaksin. Untuk itu perlu diperhatikan soal pendaftaran dan juga verifikasinya. Yang pertama, sasaran akan menerima SMS peduli COVID-19. Mungkin seperti yang kita tahu, sejak tanggal 31 Desember lalu, sejumlah warga terutama tenaga kesehatan sudah menerima SMS ini. Kemudian yang harus dilakukan adalah melakukan pendaftaran ulang. Ini bisa melalui SMS atau aplikasi peduli lindungi, situs, ataupun bagi yang tidak memiliki handphone atau akses internet, bisa melalui babin kamitidnas setempat. Kemudian nanti akan ada proses verifikasi di mana Anda harus menjawab sejumlah pertanyaan terkait latar belakang kesehatan maupun kontak dengan pasien COVID-19. Selanjutnya Anda juga akan diminta untuk memilih lokasi vaksin apakah di rumah sakit, klinik, ataukah puskesmas terdekat. Dan selanjutnya, yang terakhir Anda akan menerima tiket elektronik. Kita lihat lagi bagaimana proses selanjutnya, nantinya saudara ketika proses vaksinasi sudah tiba dan Anda sudah ada di tempatnya. Maka peserta akan diminta untuk melewati ataupun mengikuti proses di empat meja. Di meja pertama ini untuk melakukan pendaftaran juga verifikasi, kemudian meja kedua ini ada screening, pemeriksaan fisik, kesehatan, serta edukasi mengenai vaksin ini. Di meja ketiga, disinilah baru Anda akan mendapatkan vaksin. Sementara itu, pindah ke meja selanjutnya, akan ada pencatatan bahwa yang bersangkutan sudah menerima vaksin. Kemudian Anda juga akan diminta untuk menunggu 30 menit untuk melihat reaksi tubuh Anda terhadap vaksin, adakah efek samping, apakah ada alergi. Dan selanjutnya akan Anda diberi kartu sudah vaksin, serta edukasi bagaimana agar tidak tertular COVID-19 hingga nantinya mendapatkan vaksin untuk yang kedua kalinya. Seperti itu, saudara, kira-kira alurnya dari mulai distribusi pendaftaran hingga menerima vaksin. Kita tentunya akan menunggu hingga nanti seluruh masyarakat mendapat vaksin.